Halo guys, balik lagi di konten Vought Review Kali ini gue akan mereview Dung Leotus Nah dia itu ranknya Platinum 3 Dan dia pertanyaan cara nge-pick sebagai jet Nah disini dia main limaan Jadi dia komunikasinya udah pasti lancar Liat aja di kiri tuh, dia ngomong terus Ya bentar gak ada suaranya Nah ini kayaknya musuhnya bakal maju ke A Dia langsung rotate, nah ini bener rotate-nya cepet Dan musuhnya kayaknya belum maju nih Oh musuhnya malah kerem Nah kalau situasi kayak gini, lu jadi kejebak di side nih Liat nih, saat lu ngedash kesini nih Itu kan ada race itu Terus bagian kirinya juga dimajuin, ada omen sini Terus bawahnya ada siapa tuh, gak tau Nah jadi killjoy sama jet ini dua-an kejebak di side Kalau kalian mati, gak ada yang ngetrade nih Soalnya sisa dari tim kalian di heaven semua Nah jadi kalau misalkan musuhnya pengen majuin Mending kalian gak usah masuk side dulu Tunggu musuhnya nge-plan, baru kalian retake Kalau kayak gini kalian terkepung di side Mati, yaudah musuhnya dapet side langsung Nah tapi dia mencoba mundur Tapi gak ada yang cover, jadi dia mati Oke lanjut aja, sekarang udah ronde full buy nih Oke itu pick-nya agresif Tapi bener, kalau udah gak dapet dia mundur Nah ini bener, mundur aja Gak usah dilawan lagi Kasih tau ke teammate lu ada berapa disitu Terus lu gak usah lawan Nah disini lu masih berani ngelawan nih Padahal harusnya lu udah mundur aja Biarin teammate lu yang dari heaven liatin Nah tapi kalau sekarang udah rotate nih ada killdo nya Baru kalian bisa pick 2an nih Nah liat kalau pick 2an Lu mati, killdo nya trade Nah kalau gitu lu matinya gak sia-sia Dan ronde nya harusnya udah menang ini Udah tinggal 3 lawan 2 Dan spike nya udah dapet tuh Kayaknya dia bakal pick agresif lagi di A nya ini Udah siap di rem Kalau gak jadi dia ke fan sekarang Oke dia pengen nge-pick fan kayaknya Oh tapi dia tembok sage Kalau sage aja pengen nembok Tapi kalian pengen pick Kalian bilang ke sage nya tunggu dulu temboknya Kalian pick dulu Ada musuh baru tembok Dengan gitu infonya dapet kalian Oh tapi di A nya udah rame tuh Oke kehalang sama utility killjoy nih Jadi kalian diem aja dulu Oke ini udah mantep deh Lu diem dalam smoke ke ketauan Dan juga lu mainnya sabar Sebelum ketauan musuh Lu gak tembak dulu Oke jadi si Dung Leotis ini Main jetnya udah mantep Dia mainnya agresif Tapi agresifnya juga Kalau susah dia mundur Bener berarti mainnya dia Oh iya guys sebelum lanjut Gue mau kasih tau dulu tentang Warung Top Up Yaitu tempat top up Paling cepat Paling murah Dan paling terpercaya Jadi kalau mau top up Langsung aja di instagramnya Warung underscore top up Oke lanjut Sekarang dia main A nya Agak depannya ini Kalau agak depan sini Kalian kalau mundurnya susah Tapi kalau jet tuh bisa ngedash Jadi gak apa-apa Dan musuhnya itu Dimitramit Udah dihancurin temboknya Dan dia coba ngeflank sekarang Oke kita lihat Flanknya apakah dapet Oke ada status Itu dia langsung tembak Gak apa-apa Dia langsung tembakin juga Kalau misalkan musuhnya Cuma satu yang keliatan Tembak aja langsung Oke dan resenya keculik Udah dikeroyok Dan sisanya harusnya di base side ini Tinggal di retake aja Barengan Spike nya udah drop Dan musuhnya udah mati Satu-satu Nah ini mantep Mereka komunikasinya jalan Jadi kalau ketemu musuh Satu orang Informasinya langsung dapet Kalian Soalnya ini komunikasinya bagus Nah jadi buat kalian yang suka Solo Q Duo Q Mending cari temen Biar mainnya limaan Kalau gitu kan komunikasinya lebih enak Lanjut Sekarang kayaknya dia bakal Nge-peak B-man nya nih Nah kita lihat dulu Pick agresifnya gimana dia Oke dilihatin Gak ada Nah kalau udah gak ada gini Langsung ke A aja Dan ini rotetnya lewat flank Ini Rotet jauh banget Ini gue gak saranin banget Kalian rotet jauh kayak gini Soalnya kalian kemungkinan Nyampenya telat Musuhnya udah masuk side Kalian baru nyampe Jadi kalau pengen ngeflank Mending dari mid aja Lebih deket Tapi disini musuhnya sabar banget Jadi belum maju Jadi dia ngeflanknya dapet Harusnya Iya tuh dapet 1 Nah kalau kalian main sebagai jet Itu sebenernya kalian gak harus main agresif banget Kadang-kadang main di belakang juga gak apa-apa Apalagi kalau defense Kalau defense kalian gampang kabur Jadi kalau misalkan dikeroyok Tinggal ngedash Kabur ke belakang Tunggu timet dateng Lawan barengan Nah ini udah mantep Udah gagal Dia langsung mundur Nah tapi kalau Mau nge-smoke gini Mending gak usah di pick dulu Mending kalian langsung Belokin aja smoke-nya Kalau pick gitu Kemungkinan kalian yang diculik Nah itu smoke keduanya kebuang gitu Karena udah di smoke brimstone juga Tapi masih dapet ya Tembakan hoki itu Nah udah gini Mending gak usah dilawan Udah di smoke juga Smoke-nya bolong tapi Lihat smoke bagian kanannya bolong Jadi bahaya Mending gak usah di pick Kalau smoke-nya bolong Nah B-nya udah sepi gini Mending ada yang rotate 1 di A Karena A-nya ditinggalin nih Kalau A-nya ditinggalin Gak dapet info kalian Dan mid-nya keculik Dia pengen coba lawan sekarang Oke dapet mid-nya Nah ini pick yang disini itu Terlalu lebar Tapi dia lebar Karena berani lawan sniper Kalau lawan sniper Kalian lebarin gak apa-apa Kalau lawannya rifle Dilebarin tuh Kemungkinan kalian yang mati Nah ini kurangnya dari tim ini Tuh gak ada default-nya Jadi kadang-kadang itu Ganti side seenak aja Jadi B-nya ditinggalin sendirian Jadi kalau kalian main full team Cari default-nya dulu Siapa yang main B Siapa yang main mid Siapa yang main A Dengan gitu Kalau misalkan jebol Baru kalian ganti orang Ini B-nya pick 2-an Nah udah kalau gitu Gak usah di pick lagi Biarin aja Sky-nya diikhlaskan matinya Dia jiggle-jiggle Cari info Terus dapet info Dia langsung lebarin Nah kalau gitu bagus Tapi itu Sagenya malah Liatin kanan Bukan liatin kiri Jadi itu salah Sagenya Sebenernya Sagenya gak liatin kirinya Wah spray-nya Berantakan sekali Nah dia spray sambil gerak nih Makanya berantakan kayak tadi Dia belum berhenti full Dia udah tembak Jadi pelurnya ke atas-atas gitu Jadi buat killjoy-nya nih Nembak Jangan sambil jalan Itu dia juga Sampai komen tuh Aduh Oke lanjut sekarang Kayaknya pick pake operator Wih dapet 1 Mantap Nah udah dapet 1 Mundur aja Gak usah dimajuin Tapi ini mereka malah majuin Itu kan jadi bahaya kan Kalau udah dapet 1 gitu Mundur Langsung mundur Gak usah dilawan Oke sekarang dia cuma pake klasik Karena tadi pisauhnya kebuang dia Kalau situasi gini Mending lu Iya bener sih Udah ngendok aja sini Cari senjata musuh Tuh gak tuh Sagenya kan mati di rafter Lu bisa ambil senjatanya Iya susah Dia pake klasik doang Tadi lu bisa ambil senjatanya di rafter Itu padahal Ya rondnya tadi Salah di awal aja sih Udah nge-pick Dapet 1 Tapi malah dimajuin lagi Mending mundur aja Kalau gitu Oke ini B nya Udah banyak ability Gini bakal dimajuin Kayaknya B nya Oke udah di flash juga Nah ini dia jagainnya Terlalu lebar tuh Tadi padahal lu bisa Diam di belakang box ini aja Belakang box kanan ini Terus itu lebih aman Dan juga lu gak perlu smoke Karena udah di smoke brimstone nya Tapi B nya gak jadi maju Jadi ini langsung rotate aja ke A Oke itu udah bener Kalau kaget lawan musuh Mundur aja dulu Nah kalau situasi gini Lu padahal bisa pick lebar dikit Bisa bunuh Sagenya disitu Nah tapi Sagenya malah Nembok diri sendiri Oh naik dia ke atas temboknya Ya padahal situasi tadi Lu bisa pick dulu Gak usah terlalu pasif Mainnya bisa dapet Sagenya Oke spek udah di plan 3 lawan 3 2 lawan 3 sekarang Nah ini bisa banget Kalau kalian member yang masih hidup Lebih 1 daripada Kalau ada musuh retaknya jadi gampang Oh tapi mereka majunya Satu-satu Misah Jadi kecil satu-satu Ya mereka retaknya malah misah Harusnya retaknya barengan Jadi musuh yang lawan juga susah Oke sekarang ada Pistoron second half Nah sebelum Pistoronnya mulai Ini kalian yang pengen belajar nge-pick Gue udah bikin videonya Tutorial nge-pick Yaitu slow pick Fast pick Jump pick Crouch pick Banyak lah Kalian tinggal cari aja di channel gue Nah kalian bisa kombinasin aja Teknik pick-pick itu Jadi kalian tiap kali nge-pick Gak diprediksi musuh Kita lihat sini dia maju rem Oke ketemu 1 Iya aimnya agak kacau dia Tapi gapapa masih hidup Nah situasinya udah susah Ini mending dash ke belakang Kabur aja dulu Nah kayak gitu Ya teammatenya masih di rem Pengen dimajuin remnya Dan ini kenapa beli steam beacon Brimstone nya nampain beli steam beacon Kalau gak ada yang pake frenzy Itu gak ngaruh Kalau gak pake frenzy Oke udah dapet plan sekarang Kalau udah gini Udah mending gak usah di pick Main post plan aja Nah situasi gini Mending lu liatin Satu kanan satu kiri Jadi dua-duanya kejaga Daripada liat kanan dua-duanya Oke terakhir di CT Udah gak usah dilawan Main sabar aja Nah Sagenya dapet Oke tuh Neres iseng maju Harusnya kejar aja Iya mantep udah dikejar Dan CT langsung dapet Nah kalau musuhnya iseng Nge-pick terus gak dapet Kalian bisa kejar aja Kalau kalian tau musuhnya Iko Juga lebih gampang lagi tuh Dan disini udah bener mereka Main side semua Main aman Tapi keculik dia Nah ini mereka ke A lagi Nah ini enak Musuhnya gak ada sofa Gak ada kayo Jadi kalau ke A Gak ketahuan kalian Gak akan di-recon Gak akan di-piso Oke ini main sabar dulu Ini brimstone ini Ngesmokenya cuma heaven doang Harusnya smokenya sama screen juga Sekalian Jadi kalau ngedash enak Tapi dapet 1 di heavennya Nah situasi kayak tadi Udah dapet entry Harusnya majuin aja Jangan diem dulu di belakang Udah di-flank juga mereka Itu killjoenya gak taruh Alarm atau turut di belakang Jadi flanknya gak ketahuan Dan terakhir di-flank Udah kalau gini Plan aja dulu Tunggu musuhnya majuin Cuma ini Gak ada yang mau nge-plan ini Timetnya gak ada yang mau nge-plan Oke mereka bakal maju ke rem lagi ini Mereka sejak attacker mulai Dia ke A terus deh Gak pernah ke B Langsung di-dash Musuhnya udah gak ada Di set oke di kanan 1 Gak di-check Ya kalau jetnya ngedash Kedepan gini nih Pakai jet ngedash Nah ini cek kiri Terus cek kanan langsung Cek kanannya Nah pojok kanan situ Jangan langsung liatin sini Kalau ada jadi gak ke-check situ Oke ini mungkin bisa menang Iya masih menang ya Ya tadi ini brimstone-nya Gak nge-smoke screennya nih Jadi saat lu maju itu susah nih Lihat brimstone-nya gak nge-smoke screen Dia cuma nge-smoke heavennya doang Jadi kalau ada orang di screen Bisa lihat gitu Kalian ke-pik dari screen Nah ini brimstone-nya baru nge-smoke screen Sekarang kalau gak mau maju ke set Dia malah nge-smoke screen Kalau maju ke set Dia gak nge-smoke screen Ya dapet 2 sih tuh Nah akhirnya mereka ke B Ini rotet ke B Ya tinggal plan aja Terus main aman Oke lanjut Sekarang ke A lagi mereka Oke ada sage pake jet Cuma sage nya gak bisa aim Nah ini kalau gini Mending tunggu smoke brimstone dulu Baru maju Kalau gini kan susah Gak ada smoke Gak ada persiapan apa-apa Itu dimajuin race nya Iya mati lagi sama race nya Eh tadi itu kurang sabar aja Padahal tunggu ini ulti killjoy Tunggu smoke brimstone baru maju Di ace sama race nya itu Oke ke A lagi mereka Tapi di smoke sama omennya Nah kalau udah di smoke itu Susah majunya Jadi mereka rotate ke B langsung Oke ada omen disitu ketahuan Ini bisa kejar aja 3an Oke dikejar sendirian Tapi masih dapet gak apa-apa Nah situasi gini Brimstone nya bisa smoke heaven nya Terus kalian bisa maju ke B side nih Nah tapi gak keluar smoke nya Malah jadi pake smoke jet Padahal itu pake smoke brimstone aja Dan brimstone nya malah smoke ct Nah kalau smoke ct gini kurang berguna Karena ct nya juga bakal dimajuin nih Padahal tadi smoke heaven nya aja brimstone nya Nah disini mereka malah main belakang semua Nah kalau main gak ada yang di side Kalau musuh masuk ke side Gak ketahuan nih Karena satu udah maju ct Gak liatin side Dua lagi malah mundur Kalau mundur gini Gak dapet info musuh yang di side Nah dia dapet timing flank nya Cuma ya itu kan Gak ada info Bahwa musuhnya udah defuse Karena gak ada yang main di side Jadi salah mereka tadi itu Ditinggalin aja side Jadi gak dapet info musuh Lanjut sekarang Mereka bakal maju ke mid Langsung di ulti Oke dapet satu itu Race pake Odin Nge picknya tengah-tengah lah gitu Udah Suram race nya Langsung masuk ke heaven Nah itu bagus di trade Udah ada satu lagi Udah dapet ya Tembakan hoki itu Nah udah harusnya menang disini Tinggal di plane aja Terus main aman Tapi mainnya di side Jangan ditinggalin side nya Iya udah menang Oke jadi sekian vote review Buat si dong leotus ini Main jad nya udah lumayan Lu agresif Tapi tau kapan harus agresif Kapan harus mundurnya Lu kadang-kadang Ngesmoke tempat Yang udah dismoke sama brimstone nya Jadi smoke itu kebuang sebenernya Tapi dari cara nge picknya Udah mantep Kalau udah susah Tinggal mundur aja Aimnya udah bener Cross replacement udah bener Tinggal sering main aja Lama-lama juga naik ranknya Oke sekian video ini Yang mau submit vote juga Cek caranya di deskripsi di bawah Makasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya